Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Kali ini saya akan melanjutkan cerita TV series berjudul Rise by Wolf. Buat teman-teman yang belum tahu dan sudah pasti dijamin bingung, silahkan menjenguk kolom deskripsi karena di sana ada link yang akan membawa anda ke playlist atau video-video episode sebelumnya. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Paul, jika kau mendengarku, maka berteriaklah, karena kini kau dalam bahaya, teriak Mother yang sedang mencari Paul. Sementara itu, sesuai dugaan Mother, Paul sendiri kini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Hanya bertumpu pada sebatang kayu dan ketika mencoba meraih tasnya, pocah itu pun terjatuh. Untungnya teriakan Paul terdengar oleh Mother. Android itu langsung berubah ke mode necromancer, menangkap Paul, lalu segera meninggalkan lubang itu. Di tempat lain, kelompok Mitraik yang pergi meninggalkan bangkai kapal Heaven kini berada di kurun pasir. Sangat mewujudkan, di tengah-tengahnya mereka menemukan batu besar namun bukan sebarang batu. Memiliki bentuk yang sangat simetris dengan lima sudut. Seorang pendeta wanita mengatakan itu seperti dalam ramalan. Kau akan mengenalinya dalam bentuk dan angka-angka kuil suci di mana Saul menyembunyikan jawaban dari misteri Mitraik. Selain itu, batu besar juga memiliki suhu yang hangat. Lucius memastikan dengan menempelkan telapak tangannya. Dan seluruh anggota pun menyembah batu itu sebagai bagian dari keajaiban Saul. Akhirnya Mother tiba di camp. Setelah meletakkan Paul, dia mengabaikan campion dan langsung menemui Father untuk mengucapkan terima kasih. Father melaporkan bahwa dia berhasil menangkap monster dan menunggu perintah Mother. Father bersikap sedikit dingin karena merasa bersalah atas kaburnya anak-anak dan itu membuatnya seperti robot yang tidak berguna. Mulai kini, dia akan lebih fokus demi memperbaiki namanya di depan Mother. Sementara itu, anak-anak berkumpul mendengarkan kisah Paul yang nyaris tewas terbakar di dalam lubang besar. Bocah itu bersyukur karena Mother menyelamatkannya. Campion sangat setuju karena tanpa Mother dan Father, mereka tidak akan mungkin bisa selamat. Namun tidak dengan Hunter, pemuda itu masih tetap berpegang teguh pada agamanya. Dia malah menganggap kepercayaan Campion terhadap dua android sama saja dengan menghina para orang tua. Mungkin Campion tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, tapi mereka ada bersama Saul. Paul sedikit menjelaskan tentang agamanya bahwa hanya manusia yang bisa hidup bersama Saul. Beda halnya dengan hewan, kematian adalah akhir dari segalanya. Keesokan paginya, Campion menemui Father yang sedang membuat tombak. Sebenarnya, menciptakan senjata adalah sebuah pelanggaran. Namun android itu menjelaskan bahwa ini adalah kasus yang berbeda. Senjata digunakan untuk membunuh makhluk yang akan menjadi makanan, yaitu monster. Tanpa pikir panjang, Campion langsung menolaknya. Karena seperti yang dikatakan Paul, kematian untuk hewan adalah sebuah akhir. Pocah itu pun mengajak Father kembali melakukan pencarian. Siapa tahu mereka akan mendapatkan tumbuhan yang tidak beracun. Sementara itu, Mother sedang bersama Tempest. Mereka berbincang-bincang tentang hal-hal pribadi. Seperti, betapa inginnya Tempest bertukar tempat dengan Mother yang sangat ingin memiliki anak. Menurut Mother, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang membuat Tempest menjadi sang pencipta. Sedangkan android seperti Mother, selamanya akan menjadi ciptaan. Sambil mengobrol, Mother melilihkan logam. Untuk membuat pisau bedah, android itu membuat Tempest dan seluruh anak-anak Mitrik tertidur. Untuk diambil alat pelacak yang tertanam dalam kaki mereka, lalu dibuang ke tempat yang jauh. Perpindahan alat pelacak itu langsung diketahui oleh Su. Dia memohon kepada pemimpin Mitrik, yang juga disebut Ambrose, mengerahkan beberapa prajurit untuk menyusul anak-anak. Namun pria itu menolak. Saat ini, yang menjadi tujuan utama Mitrik adalah mencari pintu masuk ke dalam batu suci. Lalu Ambrose juga mengucapkan kata-kata doa yang tidak diketahui oleh Su. Di malam yang dingin, semua tertidur di dekat batu suci demi mendapatkan kehangatan. Tiba-tiba saja, Marcus mengalami gangguan pada telinganya membuat semua orang panik. Dugaan pengaruh necromancer dan alat yang ditemukan di telinga Marcus menyebabkan mereka saling menuduh dan menyalahkan. Sampai akhirnya, android Ambrose meraih senjata dan hendak membunuh Marcus. Untungnya Su dengan sigap menembak android itu. Ambrose melakukan pembelaan terhadap androidnya, tapi Marcus menolak. Karena android yang rusak tidak akan berguna bagi manusia. Kembali ke Campion yang berhasil menemukan buah-buahan. Bocah itu sangat gembira karena menurut Father, buah itu mengandung gizi yang tinggi. Jika memang aman untuk dikonsumsi, Campion akan menamainya pizza. Seperti salah satu makanan terenak di bumi. Sayangnya ketika dimasukkan ke alat pemindai di kapsul, ternyata buah itu mengandung cyanida yang berbahaya bagi tubuh. Akhirnya, mau tidak mau, membunuh monster adalah jalan satu-satunya. Tapi tak satu pun dari anak-anak mau melakukan itu kecuali Holly. Gadis itu menikam beberapa kali, lalu berlari ketakutan meninggalkan monster dalam penderitaan. Mother sendiri saat ini pergi ke tengah hutan. Di sana dia menemukan tabung krayu yang jatuh dari kapal heaven. Dia mencoba menggunakannya untuk masuk ke alam mimpi. Banyak hal yang dilihat, mulai dari pendeta yang mengucapkan selamat datang dan puja-puji bagi Sol sampai masa beberapa tahun yang lalu ketika Campion dan yang lainnya masih kecil. Campion ditemukan di dalam kem merusak tabung janin. Itu membuat Mother marah besar dan mengusirnya. Beberapa hari kemudian, Spiria dan Gabin mengakui bahwa itu adalah kesalahan mereka. Tapi Campion mengorbankan diri, mengakui itu sebagai kesalahannya. Mother sangat terkejut sekaligus bangga karena Campion sangat dewasa padahal usia anak-anak itu bisa dibilang hampir sama. Kembali ke kelompok Mitraig, Marcus membongkar android Ambrose untuk mengambil baterainya. Dia berbincang bersama Lusius membahas tentang Ambrose yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap Sol. Lusius berjanji akan selalu percaya dan mengikuti Marcus sebagai Kapten. Tak lama berselang, Sue datang menghampiri. Wanita itu menanyakan tentang doa yang diucapkan Ambrose kepadanya yang ternyata adalah lagu pengantar tidur bagi anak-anak Mitraig. Kemungkinan besar, Ambrose telah mengetahui bahwa Sue sebenarnya orang lain. Marcus mengusulkan untuk membunuh Ambrose, tapi Sue menolak. Karena lebih baik, mereka berdua pergi melarikan diri. Beberapa jam kemudian, pada malam hari, suhu menjadi jauh lebih rendah dari malam-malam sebelumnya. Terjadi pertengkaran karena seorang prajurit menolak perintah Ambrose untuk meledakkan batu suci. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Marcus dengan menuduh Ambrose sebagai orang yang murtad. Lalu membunuh pria itu, sebagai hukuman dari Sol, Ambrose pun mati terbakar. Akibat tubuhnya menempel pada batu yang secara tiba-tiba memanas. Marcus mengatakan kepada Sue bahwa dia telah mendengar, mendengar suara-suara seperti bisikan. Pertengkaran juga terjadi di camp karena Campion melarang Hunter memakan karbu yang beracun. Episode 4 pun ditutup dengan menampilkan Father yang melihat Tally, lalu mengejarnya dan tak lama kemudian terdengar teriakan dari Tempas. Mohon maaf karena sudah sangat lama saya tidak mengupdate video-video di sini. Bukannya tanpa alasan, semua karena faktor kesehatan yang memaksa saya harus berfokus kepada channel utama. Kembali saya ingatkan, ini hanya cerita TV series yang bertujuan untuk menghibur. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Sekian dulu episode 4-nya teman-teman. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah! Dadah! Sub indo by broth3rmax